It's time to ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju! Bukan Bandit Kids Yaitu sebenarnya orang yang ingin Mencuri Millennium Item Millennium Puzzle milik Yugi Muto Dan dia mengendalikan pikiran Bandit Kids Menggunakan Millennium Itemnya Seperti itu oke Jadi sekarang lebih baik kita langsung aja Memulai pertandingan berikutnya Yaitu di Battle City Tournament Oke Kita akan melawan orang ini Yugi jadi tidak tenang Karena ada sekumulan orang yang tidak diketahui Berusaha mengambil Millennium Itemnya Dia merasa tidak siap Dia tidak cukup tahu tentang Millennium Puzzle Dan bahaya yang akan dihadapinya Hei Bagaimana kabarmu Yugi? Tidak begitu baik Aku butuh bantuanmu Jiwa di dalam puzzle juga membutuhkanmu Orang yang mencoba mencuri puzzleku Seperti tahu banyak tentang masa lalu Millennium Puzzleku Padahal jiwa di dalam puzzleku Tidak tahu banyak tentang itu Tapi dengan pergi bersamamu Mungkin bisa membantunya mencari tahu Oke mantap guys Ya Lanjutkan Yugi Pinter banget ya Gumbel ya Kamu selalu punya saran yang bagus Ayolah bicara padanya Jiwa di dalam puzzle Dan Thea menghabiskan waktu bersama Mereka pergi ke Museum Domino Yang di dalamnya sedang ada pameran mesir kuno Mereka melihat sebuah batu ukir Yang menggambarkan sebuah pertempuran Antara seorang penyihir dan paraoh Paraoh tersebut memiliki kemiripan dengan Yugi Sedangkan si penyihir mirip dengan Kaiba Oh nice Ketika mereka sedang berdiri terpana Seorang wanita misterius Menghampiri mereka Dan menyalami mereka Paraohku Aku sudah menantikanmu Siapa kamu? Aku adalah Isis Istar Seorang sejarawan Mesir Aku sudah menyingkap banyak misteri Tentang dirimu dan ukiran kuno ini Menggunakan sihir Millennium Necklace Millennium Item lain? Seperti Millennium Puzzle-mu Necklace ini memberikanku kekuatan khusus Dengannya Aku sudah melihat 5000 tahun yang lalu Ketika seorang penyihir jahat Mengancam menghancurkan dunia Tapi ada satu raja yang memiliki sihir Yang cukup kuat untuk menghentikan ancaman itu Sang paraoh Yang menyelamatkan dunia Tak lain adalah dirimu Dan sekarang saatnya Sudah tiba bagimu Untuk menyelamatkan umat manusia sekali lagi Untuk menyelamatkan umat manusia dari siapa? Bagaimana kau tahu Bahwa dunia sedang dalam bahaya? Millennium Necklace-ku Juga dapat melihat masa depan Paraohku Kejadian di masa lalu akan terulang kembali Dan penjahat itu akan kembali Untuk mengancam kita lagi Bagaimana cara mengetahui penjahat itu? Aku tahu ingatanmu sudah menghilang Sehingga kau mencoba mencari banyak jawaban Aku juga tahu bahwa Turnamen Duel Monster akan segera berlangsung Turnamen yang dimaksud oleh Isis Adalah Battle City Doi dan Yugi Menerima undangan untuk berpartisipasi Semua peserta Diberikan kartu transparan Yang dikenal sebagai Locator Card Turnamen tersebut Menarik perhatian sekelompok duelis Yang dikenal sebagai Rare Hunter Duelis-duelis jahat ini adalah Sekelompok Perampok Yang mencuri kartu-kartu langka Dan Yugi kehilangan Red Eyes Black Dragon-nya Kepada Rare Hunter bernama Seeker Dia berharap mendapatkannya kembali Sehingga dia meminta rematch Oke Kamu mendapatkan Red Eyes-ku Dan aku ingin dia kembali Jadi Saatnya berduel Aku tidak kepincut berduel denganmu Aku sudah senang mendapatkan Red Eyes Perburuanku atas deck-mu Sudah berakhir Nah Nice Oh sayang sekali Aku tidak akan pergi Hingga aku mendapatkan Red Eyes-ku kembali Joy Ada apa? Yugi Muto Dia punya item yang tuanku inginkan Orang ini berhutang rematch kepadaku Supaya aku bisa mendapatkan Red Eyes-ku kembali Sudah aku bilang Kamu sudah tidak punya apa-apa yang berguna bagiku Tapi Ku rasa temanmu itu Menarik untuk dijadikan korban selanjutnya Dengan senang hati Bisa memburu jawara Duelis Kingdom Dan mendapatkan Dark Magician-nya Jadi Aku menantang Yugi Muto berduel My Great Hunter Aku terima tantanganmu Jika kamu menang Akanku berikan Dark Magician-ku Tapi jika kamu kalah Kamu harus mengembalikan Red Eyes-Black Dragon milik Joy Oke guys kali ini Yami Yugi akan membalaskan dendam Kekalahan Joy Dan mari kita lihat Seberapa hebatnya sih Seeker ini Sehingga Bisa mengalahkan Joy Wheeler Dan saya menang suitnya guys Oke Jadi saya akan main duluan ya guys Oke Dimulailah duel antara Yami Yugi dan Seeker Ya Wah teman-teman sekali ada kartu ini Time Seal Oke saya normal summon dulu Gezzle the King of Mythical Beasts Dan saya set Time Seal Trap card yang membuat lawan melewati draw face-nya Which means dia gak bakal draw guys Coba kita lihat seperti apa sih decknya Seeker ini Oke aktifin Grass Full 30 Aktifin nanti aja lah Dia draw 3 kartu terus buang 2 Mantap Oke ada Gear Golem the Moving Fortress Ngapain mode menyerang weh Oke mantap Ternyata cuma mitos Dia pasang Sword of Revealing Light ya Hikari no Gofuken Time Seal Dengan kartu ini Lawan tidak bisa draw di giliran berikutnya Nani Normal summon gazelle lagi Oke gak ngapa-ngapain sih sebenarnya Cuman normal summon aja Tone End Oke soalnya saya gak bisa nyerang gara-gara Sword of Revealing Light itu Oke mantap Sekarang jadi defense position ya Lanjut sekarang giliran saya lagi guys Belum ada yang bagus Yaudah saya set aja Beaver Warrior Oke nice Selesai Kalo gini yang bisa saya lakuin cuma nunggu Sword of Revealing Lightnya habis Kalo gak nunggu Mystical Space Typhoon kalo saya punya Pot of Duality Oke mantap Dia bisa lihat 3 kartu teratas deck Terus bisa pilih salah satu Buat ditambahin ke tangan Oke nice Right Arm Right Arm of the Forbidden One Wow Oke mantap Exordianya complete guys It's like What the hell Saya gak punya kemungkinan buat menang Oke lah mantap Oke lanjut lagi Oke tadi saya itu kalah guys Karena saya gak punya kemungkinan buat menang Sumpah deh Oke Oke lawan aktifin upstart goblin Mantap Grassful Charity Draw 3 kartu Buang 2 Udah itu doang Oke cuma set 1 kartu Sekarang giliran saya Oke set ini dulu Light of Intervention Biar kalo lawan set monster Dia jadi face up Dust Tornado juga Tambah Chain Destruction Buat ancurin kartu lawan di deck Terus saya normal ini Gamma on the Magnet Warrior Langsung ke battle phase Oke akhirnya saya beri dia damage guys Nice Kayaknya strateginya tuh Harus cepet-cepet kasih damage deck Sampai left point lawan itu jadi 0 Oke ya Shorts of Revealing Light lagi Oh iya saya juga punya Dust Tornado Oke aktifkan Dust Tornado Hancurkan Shorts of Revealing Light Oke nice Gagal aktif loh ya Giliran saya lagi ya Asik Karena gak ada monster yang bisa di normal summon Tanpa tribute Jadi saya gak summon giliran ini ya Saya serang aja pake gamma Iya Tanshu Mantap Dia set satu monster lagi Oh iya kelupaan Harusnya tadi saya aktifin Light of Intervention guys Biar saya liat monster apa sih sebenernya yang di set itu Oke langsung battle aja Sekarang pake gamma lagi Oke my man Aztex Defense nya 2000 Kena seribu saya damage nya Oke lah Nah Nah keliatan tuh akibat efek Light of Intervention Ternyata Aztex lagi guys Defense nya 2000 lagi Mana bisa saya bobol Dengan kartu ini ketika ada monster yang disummon Dan monster tersebut memiliki attack 2000 kebawah Maka saya bisa menghancurkan kartu dengan nama yang sama dengan monster yang disummon tadi Dengan kata lain Hancurlah Aztex di deck atau hand lawan guys Oke ya Oke Yaudah saya summon viral image dulu And face Oke lawan gak ngapa-ngapain Oke ini dia time seal Saya set aja Mungkin sekarang saya tribute summon aja ya performat ini Dia bisa mengaktifin efeknya Efeknya itu kalau gak salah bisa ambil satu gazelle mythical beast dari deck ke tangan Tapi kalau di anime nya itu malah special summon guys Nice Bye deh Ya sama aja saya belum bisa nembus pertahanan Aztex jalan itu ya Mungkin giliran berikutnya saya bakal dapet summon skull Oke mamen Oke 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 Aku kalah lagi Akibat efek dari exodia Saya kalah akibat bad hand lagi guys Jadi bukan karena strategi Fix ya Saya kalah gara-gara kemungkinan buat menang itu 0 Iya sih emang Susunan kartu bisa berubah pada saat saya nge-shuffle deck Tapi masa sih iya saya harus bertaruh sama shufflean deck Buat Merubah Kemungkinan munculnya kartu dari deck saya Kayaknya saya tadi kekurangan monster dengan attack tinggi Sekarang saya ada summon skull Dia bisa kalahin Aztex dengan mudah Oke saya set dulu dust tornado Normal summon gazelle Set lagi dust tornado Tambah spell saturing arrow Pokoknya kali ini saya bakal nyerang terus tanpa henti Pokoknya saya bakal nyerang terus gaya Enggak bakal berhenti ya Setelah ini saya pengennya tribute summon summon skull Biar bisa langsung dominasi arena Oke pot terus itu pot terus Asik Walah deck hole nya malah aktif ya Gagal summon summon skull jadinya Oke draw lagi Nice Tapi arena lawan terbuka lebar guys Ini kesempatan buat saya jadinya ya Perubung sang adik baru saja dibunuh dia ingin balas dendang Langsung saja Baturu Gazelle Mantap Kenas 1500 Oh iya saya punya 2 dust tornado Saya pakai 1 Wah no Reckless greed Lawan draw 2 kartu Tapi skip draw face selama 2 giliran Oke gak apa-apa Oke kalau lawan gak summon monster Saya bisa menang gak di giliran ini Di pertandingan ini Karena arena lawan bener-bener terbuka lebar Selama 2 putaran Dan lawan gak masuk draw face Dan juga lawan gak bakal Wah masih aja ngedraw dia Oke percuma aja Oh iya ada spell settling arrow Mending saya pakai ini aja Selain hancurin spell card Dia bisa kasih 500 damage Untuk setiap spell card yang hancur Mantap Monster lagi Oke saatnya menyerang lawan guys Oke saya normal summon dulu Beaver warrior Kasih damage 2700 Wah Saya menang guys Selain ini lawan gak draw lagi Dan saya bisa tribute summon skull Oke fix saya akhirnya menang Jadi beginilah guys Buat nyalain seeker Cepet-cepet dominasi arena pokoknya Jangan sampai kita gak bisa ngalahin pertahanannya Sebelum piece dan exodia nya terkumpul ya Jadi kita Kuncinya harus bener-bener cepet-cepet Nularin monster Dan kita kasih damage Secara beruntun gitu ya Jadi saya bakal pakai summon skull aja ya Dengan korbanin beaver warrior Oke beaver warrior release Munculah summon skull Demono shogun Sekarang saatnya Summon skull Direct to attack Oke mantap Nice Ya Yugi Kamu menang Aku ambil red eyes milik Joy Dan juga locator card milikmu Aku kalah Aku gagal Maafkan aku tuan Aku sudah mencoba semampuku Tidak Tidak Jangan marah Yugi Orang anak itu kehilangan akalnya Masih ingat aku Parao Mungkin saja kamu lupa Kau terperangkap di dalam puzzle Saat aku berduel melawan Yugi kecil Selamat sudah berhasil mengalahkan rare hunterku Meskipun dia adalah duelis terlemah di kelompokku Anak buahku yang lainnya Akan menunjukkan kekuatannya lebih dari yang tadi Yuk Orang anak ini kenapa sih? Paro Aku sudah menunggumu bertahun-tahun lamanya Akhirnya setelah penantin panjang Aku akan menghancurkanmu Aku tak akan membiarkan rare hunterku Gagal seperti yang satu ini Aku cuma punya sedikit waktu untuk berurusan dengan kebodohan orang ini Jadi Aku ambil alih tubuhnya dan menjepak pikirannya ke dunia kegelapan Aku bisa mengendalikannya Bagaimana caramu mengendalikan dia? Setiap milenum item memiliki kemampuan uniknya masing-masing Dan mengendalikan pikiran orang lain adalah hal mudah bagi milenium rotku ini Izinkan aku memperkenalkan diriku terlebih dahulu Ingat-ingat namaku Namaku adalah Merik Merik Apa yang kau mau dariku Merik? Aku ingin hak yang seharusnya menjadi milikku Dan aku akan mengambil hak tersebut menggunakan kekuatan ketiga kartu dewa Mesir Kartu dewa apa? Ribuan tahun yang lalu Tiga monster yang sangat kuat mengacaukan seluruh peradaban Mesir kuno Ketiga dewa Mesir kuno ini menyebarkan kancuran ke seluruh dunia Hingga Ferro berhasil menyegel mereka selama-lamanya Tapi ketika Pegasus menciptakan duel monsters Dia menghidupkan hewan-hewan buas ini dalam bentuk kartu Dengan ketiga kartu dewa Mesir ini Aku bisa menghancurkanmu dan mengklaim kekuatan yang kuinginkan Kamu tidak akan mendapatkan Milenum Puzzle Kau salah paham Aku ingin lebih dari sekedar Milenum Puzzle Aku ingin kekuatan Paroh Kekuatan tak terbatas yang dimiliki penguasa zaman dulu Dengan kekuatan itu tak ada yang bisa mengalahkanku Aku akan menggunakan sihir Mahadasyat yang ku dapatkan untuk menaklukkan dan memimpin dunia Aku tak akan terhentikan Akhir sudah dekat Paroh Dunia ini sekarang menjadi milikku Masih belum Merrick? Aku mulai paham mengapa Isis memintaku untuk berpartisipasi dalam kejuaraan Battle City Ini adalah takdirku untuk berdiri berhadapan denganmu dan kekuatan jahat yang kau cari Dan aku akan mengalahkanmu Paroh, kamu tinggal menghitung hari Nikmatilah permainan selagi kamu masih bisa Nikmatilah permainan selagi kamu masih bisa Karena masa kejayaanmu akan sekiranya berakhir Hei, itu aneh Tadinya aku pikir dia itu sangat mengerikan Ternyata dia hanyalah bawahan dari orang mengerikan lainnya Ini Joy, ambillah Red Ice Black Dragonmu Kamu siman itu Yugi Aku tidak berhak mengambilnya teman Kamu memenangkan kartu itu dengan adil Lagipula, para Red Hunter sudah mengumpulkan banyak kartu langka Deck mereka pasti sangat kuat sekarang Jadi mereka pasti akan sangat sulit untuk dikalahkan Bahkan olehmu Yugi Premehkan Kamu selalu membantuku belakangan ini Jadi sekarang giliranku membalas Budi Itulah sebabnya aku ingin kamu menyimpan Red Ice milikku Aku tahu pasti dia akan berguna bagimu satu saat nanti Lagipula, itu berarti bagian dari diriku akan menjadi bagian dari deckmu juga Bukankah itu keren Yugi? Rasanya seperti aku ikut membantumu menyelamatkan dunia Tapi jangan salah dulu Aku masih ikut kontes kok Sebab aku masih punya kartu langka lainnya Red Ice bukan satu-satunya kartu langka yang kumiliki Kamu pernah memberiku satu kartu langka juga pada saat aku pertama kali bermain Duel Monsters Masih ingat kan? Time Wizard Ya, dia yang membuatku menang di Duelist Kingdom Dan aku yakin dia akan menyelamatkan ku lagi di Battle City Kau tahu, kalau dipikir-pikir kedua hati kita ada di deck kita masing-masing Kita adalah tim Yugi Bersama, kita tak akan membiarkan ada Duelist yang mengalahkan kita Kita akan mengajar Merik menjijikan ini Dan Red Hunter-nya hingga babak pelur Sehingga mereka kapok Mereka akan menyesal Karena sudah berani berurusan dengan kita Terima kasih Joy Aku akan menjaga baik-baik Red Ice-mu ini Kamu adalah teman sejati Joy Dan bersama Kita bisa mengalahkan kekuatan jahat apapun yang datang kepada kita Oke, akhirnya saya berhasil mengalahkan Seeker guys Dan Joy membiarkan Yemi Yugi menyimpan Red Ice-nya Berharap Red Ice bisa berguna bagi Yugi Ya, semoga saja Red Ice tidak bikin battle malah ya Karena Red Ice itu bintang 7 Dan dia perlu mengorbankan 2 monster untuk bisa disummon ke arena Oke guys, sekian dari Yugi Recover Indonesia Jangan lupa like, komen, share, subscribe Dan jangan lupa like dan follow akun mensual Yugi Recover Indonesia Agar semakin banyak Duelist Indonesia yang mengerti tentang Yugi Recover Indonesia Sehingga Duelist Indonesia semakin maju guys Oke, time endo